Rizky Rido disulap Aji Santoso jadi keeper Persebaya Surabaya? Ini aksinya di bawah Mistar Gawang. Pelatih Persebaya Aji Santoso kerap melakukan eksperimen pada sejumlah pemain binaannya. Musim lalu, ada Adi Setiawan yang bertransformasi dari seorang gelandang tengah menjadi bekanan. Kemudian musim ini ada Arief Catur yang semula merupakan bek kanan, kini kerap dimainkan di sisi kiri. Terbaru, bek muda Persebaya Rizky Rido mendadak dijadikan sebagai penjaga gawang pada sesi latihan yang digelar di lapangan ABC Gelora Bung Tomo, Rizky Rido terlihat menepis tendangan dari rekan-rekannya satu persatu. Alwi Selamat, Leo Lelis, Andika Ramadhani hingga Dandi Maulana terlihat memberikan tendangan ke arah Rizky Rido. Bahkan pelatih keeper Benjamin Van Berkellen juga terlihat tak mau ketinggalan. Di tengah kompetisi Liga 1 yang masih ditunda imbas tragedi Kanjuruhan, Persebaya Surabaya berusaha menjaga kondisi pemainnya. Selain terus melakukan latihan tim Aji juga memberikan porsi latih tanding. Persebaya sebelumnya sudah berhasil mencukur tim lokal Persingang Ngawi 9-0 tanpa balas. Saya nggak lihat hasil, saya lihat sentuhan-sentuhannya pemain. Alhamdulillah tetap terjaga meskipun kondisi fisiknya sedikit drop, itu normal. Papar pelatih berlisensi AFC Pro itu, selain menjaga sentuhan, Aji akui ada tujuan lain yang ingin dicapai. Apalagi hingga saat ini tim hanya terus berlatih tanpa ada kepastian perihal lanjutan kompetisi sejak dihentikan akibat tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, belum adanya kepastian lanjutan kompetisi, ritme latihan banyak tim belum begitu jelas. Latihan bersama ini juga tujuannya supaya anak-anak nggak jenuh karena sampai sekarang kita belum tahu kepastian kompetisi. Makanya kami latihan bersama dengan PS Ngawi, Pungkas Aji Santoso. Usai mencukur Persingang Ngawi, Aji dikabarkan akan kembali memberikan porsi latih tanding lagi pada tim besutannya. Terima kasih telah menonton!